Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada malam hari ini Saya akan menjelaskan ya Kerugian Dan manfaat Alga Jadi perlu digeraktawi Alga itu Salah satu jenis lumut ya Lumut alga Ini Banyak sekali Manfaatnya dan juga Maldoratnya Atau kerugiannya Pada kolam ikan Jadi begini sahabat taniah Sahabat ya Sahabat ikan hias Jadi alga ini Ciri-ciri alga itu Sulurannya itu banyak Sahabat taniah Banyak sekali Artinya banyak itu Modalnya memanjang Kayak rambut Itu alga Beda lagi dengan lumut Lumut yang nempel Itu beda lagi Jadi Alga ini harus Ciri-ciri kolam yang Bagus itu Banyak alga Artinya Kalau alganya banyak itu Otomatis kolamnya itu Bagus untuk kehidupan Ikan Baik itu ikan hias Maupun ikan Kalau kita jumpai di sungai-sungai itu Pasti Ada Alga Jadi alga itu seperti ini Yang Bahasanya apa ya Yang seperti rambut ini Seperti benang-benang ini Ini namanya alga Jadi Di sini yang saya bahas itu Untuk kelebihannya Alga itu Apabila kolam itu Banyak alga Otomatis Kolamnya itu bagus Airnya bagus Atau sudah Tertata ya Sahabat ya Itu Pertama itu Yang kedua Alga di sini itu Sebagai sumber Oksigen Pada Pada ikan Sebenarnya Itu yang kedua Sangat manfaat sekali Tapi ada Apa ya Kerugiannya Itu alga ini Jika Terlalu banyak Nanti akan mengganggu Ikan itu sendiri Bahasanya itu Ikan akan terjiret Terjiret Atau bahasanya Ter Apa ya Terkena jebakan Jadi ya Anak-an ikan itu Akan nempel di sini Jadi dia akan Mati Ya Sahabat ya Jadi itu Dia harus Dipahami dulu Untuk alga ini Insya Allah Ini harus Kita buang Ya Kita buang Kita pisahkan Tapi cara Pemisahannya itu Harus Dimasukkan Bak Ya Nanti Bahasanya itu Antisipasi Jika ada Anak-anak Yang katut Bahasanya gitu Alganya Kita pisahkan Sekaligus Untuk membersihkan Ganggang hijau Ini dari Alga Ya Mungkin itu Jadi Manfaatnya itu Dan keruganya itu Ini sudah Kaper ya Kita Amankan Jadi Mungkin Itu Jadi untuk Lebih tanya-tanya Silahkan tanya Di kolom komentar Untuk Subscribe channel ini Ya Like Bukan komennya Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati